Salam hikmah tetap jadi berkat Saya harap kabar teman-teman semua Dalam keadaan yang baik dan sehat Terima kasih sudah mengunjungi channel ini Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas Mengenai sebuah peristiwa yang lagi ramai Diperbincangkan Sebuah video dari Seorang pemimpin agama Atau bisa kita katakan Ustadz Ustadz Sofyan Khalid Yang heboh di media sosial Dengan berkata bahwa Haram hukumnya untuk Pergi ke Candi Borobudur Nah teman-teman ini adalah Sebuah ungkapan yang menurut saya Sangat berbahaya Bagi bangsa kita Yang terkenal dengan Kebinekaannya Terkenal dengan keberagamannya Ungkapan ini adalah sebuah ancaman Silahkan teman-teman dengar videonya Berikut ini Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir Contohnya Candi Borobudur Hukumnya haram Karena itu termasuk Persetujuan kepada Peribadahan mereka Makanya Kita gak boleh duduk-duduk Bersama orang yang menghina agama Allah mengatakan Kalau kamu duduk bersama mereka Kamu seperti mereka Kenapa Hadirnya kita disitu Berarti Persetujuan terhadap dia Kalau kita datang Di tempat Peribadahan orang kafir Sama saja Berarti setuju dengan mereka Walaupun hati kita Mungkin gak setuju Tapi kehadiran kita Adalah persetujuan itu sendiri Kita gak boleh datang ke situ Kecuali untuk satu tujuan Mau Membubarkan orang yang lagi Beribadah kepada selain Allah Nah teman-teman bisa melihat Bukan bahwa Ungkapan ini Saya memposisikan diri Sebagai Orang yang beragama Buddha Misalnya Yang ada di Komunitas Daerah Candi Borobudur ini Tentu mendengar perkataan ini Sebagai warga negara Indonesia Yang beragama Tentu akan sakit hati Tentu akan marah Tentu akan tersinggung Dengan ungkapan ini Yang Tidak sepantasnya Sebagai sebangsa dan setanah air ini Diungkapkan Nah Saya Tidak mengerti ya Apa yang Ada di kepala mereka Sehingga Mereka begitu Tega Mereka begitu Ringan sekali Mengatakan haram Mengatakan Kafir Kepada orang-orang yang berbeda Bahkan tidak menganggap Saudara-saudara itu Orang yang bertuhan Dan mungkin hanya dianggap Sebagai seekor binatang Mereka hanya merasa Mereka disendiri yang bertuhan Hanya mereka sendiri saja yang benar Membahas video ini Bahwa Perkataan ini sungguh menjadi ancaman bagi bangsa kita Mengingat bangsa kita adalah Bukan bangsa satu agama Melainkan Bangsa yang beragama Seperti biasanya Yang berlaku hanyalah permintaan maaf Yang kemudian diviralkan Selesai persoalannya Tetapi kalau agama minoritas yang membuat persoalan Harus dituntas-tuntaskan Diviral-viralkan Dan Harus betul-betul terbuka Nah Teman-teman mungkin masih ingat mengenai Seorang ustadz juga Yang mengatakan bahwa Lagu balonku Itu Haram Kemudian Pohon cemara itu pun juga Haram Dan kemudian Mengklarifikasi Selesai Wow Begitu ringan sekali Nah Teman-teman yang terkasih Kita harus Sungguh-sungguh memperhatikan ini Sebagai sebuah persoalan yang berbahaya Bagi bangsa kita Coba kalian bayangkan Dalam posisi ini Terjadi seperti apa yang dikatakan oleh ustadz itu Nah Sebelum itu saya Sudah membaca klarifikasi dari MUI Jawa Tengah Tetapi Saya menduga bahwa Yang diungkapkan oleh Ustadz Sofian ini Adalah yang memang menjadi ajarannya Sementara MUI Tidak menyampaikan dalil apapun Hanya berkata bahwa Boleh berkunjung Tetapi tidak beribadah Sementara mungkin Ustadz Sofian Menyampaikan sebuah dalil Mana yang benar Proses secara hukum Karena ini adalah ungkapan Yang tidak bertanggung jawab Dan bukan ungkapan Sebagai orang yang Ada di Indonesia Yang erat dengan keberagamannya Bayangkan kalau hal itu Sempat terjadi Bahwa Akan banyak ancaman Yang terjadi di bangsa kita Saya berikan contoh Seperti ini teman-teman Bahwa Dia berkata Tidak boleh berkunjung Artinya Sebagai bangsa Masyarakat Indonesia Kita tidak boleh saling Kunjung Mengunjungi Saling memperhatikan Saling melihat Saling peduli Saling bahu Membahu Kecuali boleh Kalau mau kita Membubarkan Wow Ini benar-benar Error banget Ya Ini benar-benar Berbahaya Nah Apa yang akan terjadi Bagi bangsa kita Kalau Masing-masing agama Atau agama tertentu ini Sungguh melakukan hal itu Kepada orang-orang Yang Minoritas Atau agama Minoritas Bayangkan Jikalau itu terjadi Tidak ada lagi Namanya Sebuah seni budaya Pertunjukan seni budaya Tidak ada lagi Kerukunan Tidak ada lagi Tegur Sapa Tidak ada lagi Namanya kita saling Tolong-menolong Memperhatikan Karya budaya Dan lain-lain Ini akan mengancam Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Yang dipimpin oleh Bapak Sandiaga Uno Misalnya Pariwisata kita Pasti turun Ekonomi kita jelas Ekonomi kreatif Juga ikut turun Kemudian tentu Ini akan mengancam Bidang ekonomi Politik Hukum Keamanan di Indonesia Yang dipimpin oleh Bapak Mahmud MD Tentu Jikalau hal yang dikatakan Oleh Ustadz itu terjadi Kemudian tentu Ini akan juga Mengancam Mengenai sistem Pembangunan manusia Dan kebudayaan Yang dipimpin oleh Bapak Muhajir Fendi Kemudian ini tentu Sangat berdampak Dalam kementerian agama Gusyakun Tentu Karena yang mengatakan itu Adalah agama tertentu Sehingga sungguh harus Bertanggung jawab Dan Menjelaskan Sejelas-jelasnya Kepada masyarakat Tentang apa yang terjadi Di bangsa kita Bahwa yang dipakai Adalah salah satu Dalil dalam agama tertentu Ini harus dijelaskan Dan jikalau hal itu Memang betul terjadi Akan ada dampak Sosial Di dalam masyarakat Kita Indonesia Ya ini Menteri Sosial Yang dipimpin oleh Ibu Risma Nah setelah itu Teman-teman Tentu saja Kalau memang hal itu terjadi Adanya Sebuah Kesenjangan Ancaman Bagi hukum Dan hak asasi manusia Ya ini Kementerian yang dipimpin oleh Bapak Yasona Lauli Kemudian Tentu saja Kementerian yang paling pokok Kementerian Kelompok pertama Yakni Bapak Prabowo Subianto Kementerian Pertahanan Indonesia Akan rapuh dan lemah Oleh karena ungkapan Sekelompok kecil orang Yang tidak memiliki Jiwa kesatuan Dan keberagaman Di negara kita Indonesia ini Ya Nah Maka Saya mau Sampaikan Jangan sampai kita tergoda Dengan kata-kata manis Dan sapu tangan Yang mengelap air mata Menyampaikan sebuah Colorifikasi yang Sudah menyakiti dan Mencemari Indonesia Ingat Saya berusaha Untuk Ya Memperangkap Beliau ini Supaya dia Tidak bisa lari kemana-mana Karena biasanya Orang seperti ini Seperti ular Seperti belut Dia licin Bisa memelintir Kata-kata Dan berusaha keluar Daripada apa yang sudah Dia ungkapkan Ingat Dia berkata bahwa Bukan untuk beribadah Bahkan duduk saja Berkunjung saja Sebagai persetujuan Akan apa yang Agama lain itu Perbuat Nah teman-teman Dan kita hanya boleh ke sana Kalau membubarkan Karena agama lain itu Adalah penghinaan Kepada Tuhan Dia Nah teman-teman Ingat ini jelas Tidak ada yang bisa Dia keluar dengan Klarifikasi Oh Maksud saya Tujuan saya Apa yang saya mengerti Tidak demikian Gak bisa Ini mau Mau dipakai Light detector juga Kadang mereka bisa lolos Gitu Nah jadi ini memang harus Disungguh-sungguh Di Perangkap Di dalam perkataan Mereka sendiri Mungkin begitu dulu Teman-teman Video kita kali ini Tetap jaga persatuan kita Tetap jaga dialog Yang sehat Tetap jaga Persaudaraan kita Lintas iman Dan Lintas Kepercayaan Tuhan Yesus Memberkati kami Bye-bye